Intro Saya berada di kawasan PSD untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Kimberly S. Young yang berjudul Parenting Digital dari Psikologi Timur Nah dia mengupas tentang bagaimana menangani anak yang kecanduan gadget dan dimulai dengan ciri-ciri anak yang kecanduan gadget Ciri pertama anak kecanduan gadget adalah tantrum yang berlebihan Ya setiap anak umur 3, 2, sampai 5 tahun ya tantrum Tantrum itu artinya emosi yang meledak-ledak Tapi jika kecanduan gadget maka tantrumnya berlebihan Terutama ya waktu gadgetnya diambil gitu ya Minta gadget gak dikasih Wah gulung-gulung, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak Banting-banting barang, rusak barang Nah itu selalu terjadi begitu setiap hari Setiap jam, setiap waktu Nah itu tanda anak kecanduan gadget Tanda yang kedua adalah tidak bisa fokus ya Gimana mau fokus gitu ya Pikirannya ke gadget melulu Nah anak-anak seperti ini biasanya di sekolah mulai bermasalah ya Gak bisa konsentrasi dengan pelajaran Sebenarnya ganti ide Baru 3-5 menit Udah memikir yang lain Lihat yang lain Oleh yang lain Atau ngalamun Nah itu tanda kecanduan gadget Kecanduan atau adiktif Itu kayak narkoba Jadi ketika orang pakai narkoba Dia mendapat zat yang membuat dia merasa nyaman Nah ketika gadget ternyata memicu rasa nyaman Akibat dopamin yang diproduksi oleh otak Ketika anak merasa senang terangsang dengan penggunaan gadget Nah masalahnya adalah ketika gadgetnya dilepas Maka rasa nyamannya hilang Lalu dia gelisah Dia merasa gak nyaman Nah itu tanda kecanduan Atau mulai misalnya ngumpet di kamar Kunci pintu Nah kenapa? Karena dia supaya bisa bermain dengan tenang Dengan gadgetnya Lalu malas bergaul Suka menyendiri Nah jika anak anda atau anda sendiri Mulai mengalami tanda-tanda ini Yang penting sekarang kita bagaimana Mencari solusinya Cara merangani anak kecanduan gadget Yang pertama jadi sahabat anak Deketi-deketi dengan ngajak bersama-sama Yang kedua adalah memberikan kegiatan pengganti Jadi gadgetnya penggunaannya jangan dilarang Tapi carikan kegiatan pengganti Ajak dia ke mal Ajak dia olahraga Ajak dia nonton Ajak dia pergi ke rumah saudaranya Paman, nenek, libur bersama Olahraga bersama Renang, futsal Semua kegiatan ini tentu akan menggantikan Porsi penggunaan waktu gadget Jadi ketika kegiatan lain waktunya bertambah Maka tentu kan otomatis Waktu penggunaan gadgetnya menjadi berkurang Penelitian melaporkan Anak-anak yang kecanduan gadget Itu akan jauh lebih adiktif Lebih kecanduan pada kasus Anak-anak yang merasa ditolak Tidak kurang kasih sayang Orang tuanya sibuk Nah maka untuk mengurangi level kecanduannya Maka orang tua benar-benar perlu memberikan waktu Buat anaknya Quality timenya ditambah Kebersamaannya ditambah Dan terlebih lagi adalah terima dia apa adanya Jangan disalahkan terus mengenai gadgetnya dulu Jangan dilarang terus mengenai hal itu Tapi cari alternatif pengganti Yang menyenangkan Yang membuat dia merasa dirinya diterima Dan dicintai Tips berikutnya adalah penjatahan Jadi bukan dilarang Nanti wih mama jahat Tahu gak boleh Tapi dibatasi Bukan gak boleh ya Tapi kamu satu hari dua jam Atau kamu bukannya gak boleh Tapi kamu harus bikin PR dulu Mandi Kerjakan ini Baru setelah itu boleh Jadi penjatahan Yang berikutnya adalah pengaturan waktu Maka sebaiknya dua jam Tiga jam Sebelum tidur Minimal satu jam sebelum tidur Maka gadgetnya diambil Itu bukan waktu gadget Waktu dongeng Cerita Ngobrol sama orang tua Ibadah keluarga Saat teduh Nah itu satu jam sebelum tidur Biasanya nanti dia akan Tidurnya molar lagi Karena memang idealnya itu Dua jam sebelum tidur Ketika anak makin gadget Pegang gadget Maka dia gak bisa tidur Otaknya aktif Maka waktunya diatur Jauh sebelum tidur Harus sudah selesai Maka kalau mau tidur jam 10 Jam 8 itu dah terakhirnya Nah melalui pengaturan-pengaturan ini Maka anak secara bertahap Dia diajari dewasa Dia diajari mengenal diri sendiri Punya cita-cita Mau belajar Maka penggunaan gadgetnya pelan-pelan Bisa bertahun-tahun Tapi bisa dikendalikan Dan anak bisa tumbuh Menjadi anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan PSD Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax